Hai kalau jatuh agak susah buat nyarinya soalnya jadi tadi juga di jalan dilihat-lihat di klik agak susah ya enggak kelihatan ya ada itu dan ini kalau misalkan jatuhnya sebelah sana tuh HPnya si Bro agak susah nih jauh pandangannya jauh enggak terlihat Hai asli sih semoga aja ada ya Allah tadi tuh saya akan berada di belakangnya kalau misalkan ada barang jatuh pasti kelihatan cuma tadi enggak ada enggak ada yang kelihatan jatuh gitu enggak tahu karena saya terlalu fokus ke jalanan enggak tahu kenapa tapi semoga aja ya semoga aja saya selalu berharap nih semoga aja apanya emang bener-bener ketinggalan di pantrakannya gitu oke careful bro dan ternyata di PSBB ini juga pasar Karawang masih buka nih masih beroperasi oke careful 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 masuk kayaknya dan kalau disini gak bisa lihat-lihat ke kanan soalnya tadi gak lewat sini udah kelewat bro tapi asli sih ya Allah semoga aja ada gitu semoga aja ada cuma tertinggal aja di kontrakan semoga aja ya dan ini si Nepil udah kedip-kedip manja aja hehehe loh tadi udah diisi pertama kamu Nepil ternyata udah kedip-kedip lagi puasa dulu ya tetap dengan persediaan yang ada semoga aja cukup nih tapi saya yakin sih emang kamu tuh irit Nepil kamu tuh irit enggak seperti motor-motor yang lainnya oke careful careful emang saya kalau di belokan gini tuh agak susah bro soalnya mentok jadi harus bener-bener hati-hati nah ini nih si Bro Irwan jadi HP-nya dia yang gak ada bro HP-nya si Bro Irwan dan ini si Bro Chris Bro Chris dan ini jalannya jadi kayak gini ya gak rata buset kayaknya mau diperbaiki deh tapi gak tau juga sih kalau diperbaiki alatnya gak ada cuma kok udah dikerok kayak gitu ya kalau dari sini udah deket sih gak terlalu jauh oke careful dan untung perlintasan kereta apinya udah selesai udah tadi tuh pas lewat sini kelihatan lagi ngantri gitu lagi ngantri banget lagi ngantri soalnya lagi ditutup lagi ada kereta lewat dan Alhamdulillah nih ketika kita lewat bisa langsung jadi gak lama gitu jadi gak lama bisa langsung ke kontrakannya si Bro Irwan buat cek HP lagi dan ini si Nepio tuh sebenarnya baru dicuci bro tapi karena kondisi Karawang sekarang yang lagi mendung dan tadi tuh hujan emang pagi-pagi tuh hujan dan sekarang udah agak bulat digelagi nih kotor lagi jadi ya apadah ya udah dicuci tapi kotor lagi mungkin mencuci di hari yang salah gak apa-apalah nanti kita cuci lagi aja Seneville nya kita bersihin lagi soalnya kalau gak dipakai juga pengen riding gitu dan niatnya tuh riding tuh pengen jadi tuh pengen king celong tapi ternyata hujan dan ternyata lebih malah lebih kotor dari tadi Bro kalau pas awal tuh emang gak terlalu kotor soalnya cuma kena cipratan-cipratan air biasa kalau sekarang udah kena air hujan jadi emang agak kotor lagi nih Seneville tapi tak apalah nanti kita cuci lagi aja dan ini orang-orang pedal lagi PSBB tapi masih tetep banyak ya yang pada keluar masih kan banyak juga yang keperluan gitu jadi banyak orang-orang yang keluar tuh bukan cuma buat keluar-keluar aja tapi pasti ada keperluan yang harus dikerjakan gitu kayak gitu Bro dan si Bro Chris ternyata kamera second kameranya gak dipakai Bro padahal biasanya suka nge-record pake dua kamera sekarang kan dia udah punya dua kamera nih jadi dia tuh suka nge-record dengan dual view gitu saya juga pengen sih cuma nantilah kalau ada Rizky kita beli lagi kamera biar bisa double view sekarang kita satu view dulu aja ya semoga kalian yang lihat gak pada bosen ya meskipun satu view juga soalnya nanti juga insya Allah lah kalau ada Rizky kita upgrade kita tambah kamera lagi biar bisa double view oke Bro masuk oke careful soalnya jalannya tuh kecil disini tuh tapi kendaraannya padat jadi harus hati-hati tapi dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian berada juga harus tetap berhati-hati ya dalam berkendara tuh dimanapun dan kapanpun kita tuh harus selalu berhati-hati oke dan ternyata mobilnya belok kanan ke daerah dekraton kayaknya lagi ada pembangunan sih jadi meskipun dalam situasi kayak gini masyarakat Indonesia tuh masih melaksanakan apa ya kewajiban kewajiban buat mencari napkah kewajiban buat bekerja dan melakukan kewajiban untuk bergerak gitu saya kalau gak bergerak tuh gimana ya gak ada kehidupan kalau dari sini udah deket banget nih ke kontrakannya si Bro Irwan bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan aja ada ya mudah-mudahan asli mudah-mudahan ada di kontrakannya si Bro Irwan HPnya keringgalan gitu jangan sampai jatuh lah kalau jatuh mungkin bisa dikatakan kalau gak milik gak bakal ketemu lagi tapi kalau misalkan di kontrakannya pasti itu masih miliknya dia Bismillah dan karena ke kontrakannya dia tutup perumahan Bro jadi di pos ini nih bakal di cek kayaknya nih cek sehudu dulu Bro 3,4,5 siap makasih Pak oke Bro dan Alhamdulillah nih untuk suhunya gak normal sih emang suhunya agak kurang soalnya kan kalau suhu normal tuh 3,6,5 sampai 3,7,5 dan barusan ternyata saya suhunya agak kurang Bro cuma 3,4,5 itu tuh bisa dua kemungkinan bisa karena saya yang semalam karena kurang tidur bisa juga karena si alat termometernya rusak soalnya suhu segitu tuh emang gimana ya emang kurang Bro itu jauh dari normal 3,4,5 tuh tapi saya setelah dua kali di cek tadi kan pertama kesini juga di cek tetep 3,4,5 dan barusan masih 3,4,5 kayaknya itu alatnya deh yang agak bermasalah oke nih udah sampai ke rumah kontraknya si Bro Irwan oke oh disediain khusus ya buat si Neville oke 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 makasih 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 ternyata udah disediain tempat yang di khususin gitu di tengah buat ini doang siap oke jadi kita udah sampe nih udah sampe ke ke kediamannya si Bro Irwan dan semoga aja HPnya ada nih ada gak serius coba di cek aja di kamar tuh Bro Wah kalau jatuh nih agak susah buat nyarinya Bro kalau jatuh agak susah buat nyarinya soalnya tadi juga di jalan dilihat-lihat di klik agak susah ya gak kelihatan ya ada itu yang oh yang ilang yang note 5 aduh dan ternyata Bro HPnya gak ada tadi jalan yang tadi udah gak aktif ya pasti sih tapi bisa dilacak gak Google Protect tapi harus nunggu HPnya aktif dulu ya lokasi terakhir coba di cek dulu Bro padahal saya tuh berharapnya cuma ketinggalan disini udah dicoba ditelepon barusan gak aktif telepon lewat WA agak aktif kemudian ditelepon lewat nomor yang biasanya juga agak aktif kayaknya kalau misalkan jatuh emang kemungkinan dua kemungkinan itu jatuh kemudian HPnya mati bisa juga jatuh kemudian ada yang ngambil kemudian dicopot si kartunya oke kita lihat dulu pakai Google Protect yaudah Bro kira-kira videonya kayak gitu aja kita nanti kalau misalkan di Google Protect nya udah ketemu kita coba lagi cari ke lokasi terakhir kita cari lagi ke lokasi terakhir pas jatuhnya Bro sehingga dia bisa ketemu nih HPnya si Bro Irwan oke dan kira-kira untuk videonya sampai disini dulu bro terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara klik like oke jangan lupa di like komen-komen juga di bawah dan bantu doa semoga aja HPnya bisa cepat ketemu ya oke dan bye sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati